Intro Tak berkutik, Yusril Hajar Prabowo Lihat sejarah hancurnya beberapa negara ini Dilansir dari siwot.com Yusril Ihsa Mahindra kembali menghajar Prabowo hingga tak mampu berkuti Yusril mempungkar semua efek mengerikan yang berpotensi terjadi Bila Prabowo terus memprovokasi rakyat Apakah Prabowo memang sengaja ingin menghancurkan Indonesia Seperti beberapa negara di dunia Dilansir dari detik.com Capres Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan pemilu 2019 Yang dilakukan KPU karena merasa penuh kecurangan Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Ihsa Mahindra Menyebut tuduhan kecurangan tersebut Wajib dibuktikan Kalau kita menuduh ada kecurangan Kita wajib membuktikan kecurangan itu ada Bukan orang lain yang menyanggahnya Jadi harus kita yang membuktikan kecurangan itu Kata Yusril saat ditemui saat berbuka bersama di kediaman Oso Jalan Karangasem Utara, Kuningan, Jakarta Selatan Rabu 15 Mei 2019 Yusril juga berbicara mengenai people power Dia menyebut pemerintahan yang tidak terlegitimasi Hanya akan menciptakan kegaduhan Tanpa itu, proses yang konstitusional Pemerintah tidak pernah legitimate Pemerintah yang tidak legitimate Itu hanya akan menciptakan chaos Yang tidak akan habisnya Jelas Yusril Menurut Yusril Tindakan Prabowo dan kubunya yang menolak hasil penghitungan KPU Serta menolak mengajukan protes Melalui Mahkamah Konstitusi Tidak akan memberikan pengaruh Terhadap hasil pemilu tanggal 22 Mei mendatang Pada akhirnya Bentuk konstitusional adalah MK Kan yang bisa menyatakan siapa yang menang Dalam pemilu itu kan KPU Jadi kalau misalnya nanti MK memutuskan Kalau ada sengketa Ya, yang ini dapat sekian Yang ini dapat sekian Kan tindak lanjutnya dilakukan oleh KPU Jelasnya Yusril menekankan Presiden terpilih diputuskan berdasarkan hasil penghitungan KPU Yang kemudian dilegalkan oleh MK Ia menyebut tak ada gunanya mengklan kemenangan secara sepihak Kalau tidak ada dilantik oleh MPR Justru kan kalau diputuskan KPU dia legitimate Apalagi diputuskan oleh MK Tapi ya kalau orang ngaku saya menang Jadi presiden Tapi tidak dilantik MPR Tidak ada gunanya Tutupnya Pernyataan Yusril tentu saja bukan tanpa dasar Atau sekadar asbun Seperti yang biasa dilakukan oleh KPU sebelah Karena sebenarnya Apa yang dilakukan Prawo tersebut Pernah terjadi serta dilakukan oleh para peserta pemilu di negara lain Sebut saja contohnya Pada tahun 2013 Kandidat calon presiden Venezuela asal partai oposisi Hendrique Capriles menolak hasil pemilu Pasalnya Menurut dia ada sebuah rencana untuk mengubah hasil pemilihan presiden Usai kematian presiden Hugo Chavez Dalam pemilu tersebut Capriles berhadapan langsung Dengan kandidat partai petahana Nicolas Maduro Maduro dinyatakan menang Dalam pemilu presiden Usai meraih 51% suara Capriles menuding Pemerintahan telah melakukan kesurangan Dengan menekan para PNS Agar memilih Maduro Karena itu dia meminta Dewan Pemilu Untuk mengaudit hasil pemilu Dewan pemilu tidak menemukan perbedaan Yang signifikan Usai audit Tetapi Capriles justru menganggap audit tersebut sebagai lelucon Akibat penolakan hasil pemilu ini Kerusuhan terjadi Dan setidaknya Menewaskan 7 orang Dan 61 orang luka-luka Penolakan hasil pemilu Venezuela berulang Ketika pada tahun 2018 Maduro kembali menang Pemimpin Partai Oposisi Juan Guaido Memboykot hasil pemilu Dan menyerukan demo setiap hari Untuk memprotes kepemimpinan Maduro Hasilnya Permasalahan ini justru menjadi peluang Bagi Amerika Serikat dan Rusia Untuk ikut campur Dampaknya Venezuela mengalami sejumlah Krisis ekonomi dan permasalahan sosial Apalagi ketika Juan Guaido Yang didukung Amerika Serikat Mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Venezuela Penolakan hasil pemilu juga pernah terjadi pada tahun 2016 Di Gambia, Afrika Barat Calon presiden petahana Gambia Yahya Jameh menolak hasil pemilu yang dia anggap abnormal Seperti dilansir oleh BBC Yahya juga mengaku sudah melakukan investigasi Sebelum menolak hasil pemilu Jameh kalah dari lawannya Adam Barrow yang didukung 6 partai oposisi Barrow menang dengan perolehan 45% Sedang Jameh hanya meraup 36,7% saja Barrow juga diketahui merupakan pengusaha properti Yang pernah menjadi satpam supermarket di Inggris Sedangkan Jameh merupakan presiden Gambia Yang menang karena hasil kubita tahun 1994 Pada akhirnya Jameh menerima kekalahannya Dan melepaskan kekuasaannya Namun Jameh justru kabur dengan menggondol uang negara Sebesar 11 juta USD Dia dikabarkan kabur ke Guine Katolistiwa Namun pejabat setempat belum bisa mengkonfirmasi Keberadaan mantan presiden Gambia ini Pada tahun 2018 Juga sempat ada penolakan pada hasil pemilu Bangladesh Aliansi oposisi yang dipimpin oleh Kamal Hussein Menolak hasil pemilu setelah pejabat pemilu Bangladesh Menyatakan Sheikh Hasina menang menjadi perdana menteri Menurut Kamal Pemilu yang hanya memenangkan aliansinya Sebanyak 6 kursi ini Dinilai tidak masuk akal Hussein bahkan menyuruhkan pemilu ulang Di bawah penyelenggara pemilu yang netral Akibat penolakan pemilu ini Pentrokan pun terjadi Pentrokan antaraktifis partai ini Mengakibatkan setidaknya 17 orang meninggal dunia Selain itu Karena pemilu ini Ada seorang di Neokhalai Yang diperkosa ramai-ramai Karena memilih oposisi pada tahun 2019 Akibat kasus ini PBB pada Januari lalu Menyerukan kepada otoritas Bangladesh Untuk segera melakukan penyelidikan Terhadap kasus tersebut Penolakan atas hasil pemilu Juga pernah terjadi di Zimbabwe Afrika Selatan tahun 2018 Pemimpin gerakan untuk perubahan demokratik Atau MDC Yang merupakan partai oposisi Zimbabwe Nelson Kamisa Menolak hasil pemilu presiden Yang memenangkan calon petahana Emerson menangakwa Seperti dilansir Reuters Pemimpin MDC menyebut Bahwa hasil pemilu dipalsukan Untuk menipu rakyat MDC pun melakukan gugatan Kecurangan pemilu Ke pengadilan tinggi Akibatnya Satu orang juga dilaporkan tewas Usai bentrok dengan aparat keamanan setempat Namun pada akhirnya Sengketa pemilu ini memutuskan Pengadilan tinggi Zimbabwe Menolak gugatan partai oposisi Dan tetap memenangkan Emerson Tak ada yang benar-benar baru Di bawah matahari kita Karena memang sejarah terus saja Selalu berulang Namun Relakah kita Rakyat Indonesia Jika negeri ini Turut menjadi bagian dari sejarah buruk Sebagai negara yang hancur Hanya karena ulah satu orang Yang tidak bisa menerima kekalahan Yang didukung oleh kelompok yang sama juga Gemar Perulah Terima kasih telah menonton!